Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengeluarkan perdagangan karbon subsektor tenaga listrik dengan melibatkan para pelaku usaha di subsektor pembangkitan tenaga listrik. Langkah ini didukung untuk mencapai net zero emission dan menurunkan gas rumah kaca. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi meluncurkan perdagangan karbon subsektor tenaga listrik guna mendukung pencapaian net zero emission dan penurunan emisi gas rumah kaca. Direktur Jenderal Ketenaga Listrik Kan Jisman Hutayulu menyebutkan untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor energi pemerintah sudah menetapkan peta jalan di mana perdagangan karbon mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 36 juta ton CO2 di tahun 2030. Untuk itu pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Pada perdagangan, karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik ini akan dilakukan dalam tahap mandatori dan akan dilakukan pada unit pembangkit PLTU Batubara. Sudah ada capnya kita tentukan bersama dengan KLHK setiap pembangkit dengan kapasitas tertentu itu segini. Ada 0, sekian gitu ya, seperti ya. Nah, per MUI kan gitu ya. Nah, setelah kita hitung ternyata dia itu bisa lebih, bisa surplus, bisa defisit kan gitu ya. Gitu lho Pak. Nah, kalau yang surplus ya ini yang saya bilang tadi. Ya, dari 20 juta ton yang kita hitung semua, ada 500 ribu yang bisa kita perdagangkan, yang bisa direbut melalui sertifikasi, melalui perdagangan langsung, macam-macam. Ya kan gitu ya. Kedepannya, secara bertahap, perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik pada fase kedua dan ketiga akan ditetapkan pada pembangkit listrik fosil selain PLTU Batubara. Dari Jakarta, Defirmansyah, IDX Channel. Terima kasih.